Halo guys jumpa lagi dengan Setoji Khao Oke kali ini saya akan unboxing ya salah satu pro controller terparti merek ipega iya ipega guys ya dan bagi kalian yang belum lihat video sebelumnya kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian Oke thank you for watching thank you for welcome and enjoy my video Oke guys kita akan unboxing ini ya ipega ya ipega for nintendo switch kita langsung lihat nah oke ini adalah ipega controller wireless controller for nintendo switch device Windows PC ya oke kalian lihat di sini kalian bisa lihat ya ini kotaknya Oh ini tetap misalnya oke alright dan disini ada saya memilih warna hitam tapi di sini ada pilihan warnanya guys ya hitam kuning putih warnanya kayak ini hijau kayak animal crossing ya ini biru ya ini ini telur berhasil nih kayak biru ya oke dan sini ada fitur-fiturnya kalian bisa lihat ya ada home button ABXY Oke right analog kanan analog kiri oke di pet ada ya di pet kemudian type-c Wow ini carinya sudah type-c ya oke oke ini harganya sekitar 170 ribuan ya saya belinya ya di toko ijo Oke kalian pasti nggak sabarkan seperti apa dalamnya ipega sw023 nah oke ya Pak kita langsung aja unboxing guys let's go nah kita sudah oke 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 sudah sedia kita akan unboxing oke sebelah kiri kita akan kiri setia nah dan sebelah kanan nah si satunya oke bentar guys alright dan sudah kebuka oke oke kita lihat dalamnya selesai apa Wow ini ya plastiknya warna hitam oke kita lihat dan jeng 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 ipega kita lihat dan kita lihat di sini ada ipg-nya controller dan pokok petunjuk ya pokok petunjuknya ini bahasa jeng 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 j guys kita ke kontrolernya langsung IPK023 guys Oke kita akan ambil pelan-pelan ya guys Oke nice dapat sticknya dan ini apa guys Oh ini kayaknya type-c nya guys ya tabel type-c ini saya punya banyak kok update-c jadi ini saya enggak saya buka ya Oke kita sisihkan dulu ya ini sama update-c nya dan kita akan lihat di sini IPK023 analog kiri analog kanan tombol plus min nya masih ada enak empuk juga nih belum ada tombol screenshot ada lho Wow ini X, Y, B, A atau mirip dengan procon ya kita bandingkan dengan joycon aja guys mana joycon saya bentar guys nah oke nah ini berikut adalah joycon yang original dari Nintendo ya kita lihat sama ya tombolnya perletakannya X, Y, B, A plus kita tombol home nya juga ya oke kita taruh sini aja buat perbandingan kalian oke dan ini uh empuk sekali guys ya nyaman digenggam ini tombol X, Y, B, A nya ini agak clicky ya kalian bisa dengar clicky ya nah kalian bisa dengar ini nah clicky ya agak clicky tapi it's over setel 3rd nya juga cukup clicky tombol RR nya empuk juga empuk setel sama set R nya juga empuk dan istimewanya guys ya kalian enggak tahu ya di sini guys ada tombol punggungnya guys dua biji ya di sini dan di sini dan di sini bisa diprogram katanya guys ya oh enak sekali ini wah oke oke kita akan coba menyalakan oh kita akan coba charge dulu ya oke sebentar guys akan ngambil taxi saya charger taxi oke oke kita akan coba menyalakan nintendo switch nya oke kita akan langsung ke detect atau tidak ya oke 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 kita akan langsung ke find controller oh sebelumnya saya lupa airplane nya dimatikan ya guys eh eh di setting eh di setting di setting notification sistem airplane nya dimanai nih mungkin support saya lupa ini oke sudah dimatikan ya oh masih airplane oh ini airplane mode ini langsung ketemu oke sudah airplane nya sudah kita matikan dan kita akan change script oke kita akan taruh sini ya oke kita akan baca buku petunjuknya guys oke android mode PC wire connect oke kita lihat ini nintendo switch mode oke tekan home home sama hp guys kita tekan bareng-bareng guys home sama hp ya oh oke home sama hp oke kita cabut dulu home sama happy guys alright oke pirate wow sudah pair jadi home sama happy terus tekan lr ya oke oke kita sudah pair oke guys ini saya harus sebentar ya guys ini saya kecerahan guys oke kontras saya saya kecilin supaya kalian kelihatan oke dan kita akan coba ya wow ini empuk banget loh guys beneran ini empuk banget oke ya wow tidak kelihatan itu oke kita akan coba ya oke kita akan coba ya kita akan coba monster hunter wow enak guys empuk banget guys ini guys tombol punggungnya belum di program ya nanti kalian program sendiri saya gak tahu juga cara programnya mungkin hanya untuk pc aja ya sedangkan untuk Nintendo Switch gak bisa di program ini tombolnya dan ini support gyroscope ya guys ya nah oke kita coba gyroscope nya ini tombol screenshot nya apakah berfungsi oh berfungsi guys tombol home berfungsi dan kalau wake up apakah bisa nge-wake ini guys nanti ya guys kita matikan kita slip dulu Nintendo Switch nya kita coba wake mode nya wow gak support wake mode ternyata hmm gak support guys ya gak support ternyata tidak support wake mode ya oke guys kita akan mencoba dari sensor gyro nya guys gyroscope oke kita coba di Zelda Breath of the Wild wow ini lancar loh guys ya wow gilin lancar banget nih gyro nya gak ada delay guys saya ke atas dia ke atas saya ke bawah dia ke bawah langsung no delay oke itu juga di menu di menu ini lihat gak ada delay guys jadi rasa langsung gitu gak ada delay oke mantul nah oke guys ya kita coba untuk Nintendo Switch ya karena saya review nya juga untuk Nintendo Switch nanti kalau kapan-kapan yang versi copotnya saya versi untuk PC nanti saya buatkan konten yang lainnya ya yang terpisah oke thank you for which jika kalian suka dengan video ini tekan like dan share ke teman-teman kalian oke saya tujik pau undur diri semoga info ini bermanfaat bagi kalian yang ingin cari pro control wireless untuk Nintendo Switch ya jika kalian sudah tahu gimana keenaan dari IPK ini 172 ribu loh ini guys oke thank you for watching saya tujik pau undur diri bye bye saya tujik au